Proses pencarian korban erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat resmi dihentikan pada Rabu 6 Desember 2023, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Sumber Brigjen Paul Edi Martianto, usai rapat koordinasi dengan TNI Polri, Basarnas, Relawan, dan Masyarakat. Katanya, seluruh korban sebanyak 75 orang sesuai data BKSDA Sumber telah ditemukan. Dari jumlah itu, 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia. Edi bilang, setelah menemukan korban ke-75, petugas diinstruksikan menyisir sekitar kawah Gunung Marapi untuk memastikan lagi. Hasilnya, tim tidak menemukan korban lain di luar data yang ada. Meski demikian, proses pencarian masih memungkinkan dilakukan kembali jika ada laporan pendaki yang hilang. Ya, mulai malam ini, insya Allah, dari seluruh yang ikut di tim malam ini akan kembali ke kesatuan masing-masing. Mungkin hari ini juga kami ada pelarangan untuk pendaki di Gunung Marapi ini. Karena ini merupakan target kita, dari laporan yang termasuk pendaki ini, 75 sudah komplit jumlahnya 75. Kalau nanti apa adanya, hasil identifikasi ini atau ketemuan lagi, mungkin akan kita lakukan proses penginifikasi si mayat ini nanti. Saya rasa, atau lebih atau enggak, kita kurang tahu. Yang saya bilang tadi, jalur ini banyak. Belum tentu juga, secara ini, kita ngawasin semuanya. Akhirnya dia masuk dari sana. Karena hanya yang termasuk, terindifikasi itu dengan online ini, ya jumlah 75 orang ini. Insya Allah, enggak ada lagi yang lain untuk menyusul jenazahnya. Untuk posko pelaporan orang hilang masih dibuka, Pak? Posko orang hilang ini masih dibuka di rumah sakit. Dan indifikasi mau menjelaskan keluarga apa nih, di rumah sakit nanti. Dan situ sudah ada timnya nanti. Tapi sampai sekarang, enggak ada yang masuk pelaporan ya, Pak? Kewada yang mengadukan keluarganya hilang? Diketahui Gunung Marapi mengalami erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 sore. Dari data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumber, tercatat ada 75 pendaki yang terjebak di sana. Sementara korban terakhir ditemukan pada Rabu sore, tak jauh dari kawah dekat Taman Edelweiss dalam kondisi meninggal dunia. Karena insiden ini, Gunung Marapi akan ditutup dari pendakian hingga batas waktu yang belum ditentukan. Terima kasih telah menonton!